Bapak Tia, atas nama buka, buka, nyerangkan jalan lalu, buka, nama buka, buka, nama buka, buka, nama buka. Terima kasih Pak Keputu Harian LPD, kami terima aman hari ini dan untuk dilaksanakan Musabakoh dengan pergota yang dilaksanakan secara seportif dengan pemupilannya setelah lain. Setelah selesai melaksanakan pawai ta'aruf selasa pagi, rangkaian perhelatan Musabakoh tilawatil Quran Provinsi Bengkulu ke-36 di Kabupaten Bengkulu Utara dilanjutkan dengan kegiatan malam ta'aruf malam harinya di Balai Daerah Kota Arga Makmur. Dalam acara ini, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Bengkulu juga menyerahkan piala bergilir MTQ tingkat provinsi ke Pemkap Bengkulu Utara sebagai tuan rumah. Kegiatan malam ta'aruf ini dihadiri oleh seluruh kontingen dan pendamping sebanyak 1.300 orang. Dalam sambutannya, Bupati Mian menyampaikan kegiatan pawai dan malam ta'aruf ini menjadi sarana pengenalan secara detail, menyeluruh, dan mendalam. Baik hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun antara manusia dengan sesama manusia. Pawai dan malam ta'aruf menjadi adat sebelum MTQ dimulai. Ini bertujuan untuk memperkuat uhwah Islamia. Ditambahkan Bupati Mian bahwa pada pelaksanaan MTQ kali ini, pemerintah daerah Bengkulu Utara telah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kesuksesan penyelenggaran MTQ. Namun tentunya masih banyak kekurangan dan pemerintah daerah akan menerima semua saran dan masukan untuk menjadi bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya. Bupati meminta doa dan dukungan semua pihak agar pelaksanaan kompetisi MTQ di Bengkulu Utara yang akan dilaksanakan mulai Kamis 6 Juni dan dibuka pada Rabu Malam dapat berjalan dengan baik tanpa satu kendala apapun. Pelaksanaan MTQ diharapkan dapat memberikan berkah bagi Kabupaten Bengkulu Utara, serta menambah spirit pemerintah daerah dalam membangun bumi Ratu Samban agar menjadi daerah yang lebih maju ke depannya. Tentunya diawali dengan rasa memiliki, rasa pemerintah bersama menjadi dorongan spirit bagi kita untuk mensukseskan acara MTQ ke-36 yang diamanahkan pada Kabupaten Bengkulu Utara. Berikutnya kami juga mohon maaf manakala dalam menyiapkan tempat, menyiapkan sarana-prasarana mungkin kurang pada tempatnya, tetapi kami sudah berusaha maksimal dan ikhlas mudah-mudahan semua kita juga mendapatkan berada dari Allah SWT. Bapak Ketua, Bapak Ketua, Bapak Ketua, Bapak Ketua yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami berharap besok bisa berjalan dengan acara-acara pembukaan dan acara-acara lainnya, semua akan kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Untuk itu, atas dorongan dan kebersamaan dan melanjut nilai-nilai silatulahin melalui usabah konti lawatil Quran ke-36 ini, terus kita kalaborasi dan kembangan secara bersama-sama.